Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berkampung kembali dengan channel Kampung Insanu Masih bersama Kang Krishna yang kali ini masih setia membahas perbonsian bagi seluruh rakyat Indonesia Oke guys, kali ini Kang Krishna mengajak kalian semuanya untuk review ingok-ingok bahan bonsai loa yang kemarin Kang Krishna dongkel Sekitar 2 minggu, ya sekitar 2 minggu sampai 18 hari lah kita lihat nanti hasilnya gimana Oke terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah mampir di channel Kampung Insanu Matur nuun, terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen-komen Yang belum mampir, monggo mampir di channel Kampung Insanu Kita bahas perbonsian dan seputaran bonsai bersama Kang Krishna Oke guys, untuk kali ini kita review bahan bonsai loa Untuk loa ini tipsnya agar bisa hasil, bisa tumbuh tunas Satu, karakter pohon loa ini unik guys Pohonnya itu basah, basah banget, banyak getahnya Tapi satu, apa itu Kerewelnya itu mudah penguapan, mudah kering Jadi kalau dipotong itu cepat kering gitu Makanya untuk tips menanam bahan bonsai loa dari hasil dongkel Itu satu, tetap disungkup, baik cuaca panas atau dingin Karena ini di tempat Kang Krishna itu kadang panas, kadang dingin Ini belum, apa ya, hujan ya nggak hujan Kemarau ya belum, ya nggak kemarau gitu loh guys Tetap disungkup, agar apa, hasilnya maksimal Jadi, ya 90% itu pasti hasil gitu loh Kalau nggak disungkup, bolak-balik Kang Krishna sudah praktek Itu pasti kering Kering dari, dari apa Dari atas ke bawah kering Kemudian nggak tumbuh tunas Yang kedua juga, medianya Medianya jangan basah-basah banget Kalau dari awal-awal terlalu basah Apa, pembusukan Pembusukan akar Pembusukan batang bawah juga Jadi tipsnya, tetap disungkup Baik cuaca panas maupun dingin Terkecuali, tempatnya benar-benar lembab sekali Benar-benar lengkap, lembab Ya, apa Ya, lembab banget lah Oke guys, gimana hasilnya dari penanaman 18 hari yang lalu Yuk, kita lihat bareng-bareng Mudah-mudahan Jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya Yuk, kita bareng-bareng lihat Hasil dari Penanaman Loa Oke, ini Kita sudah di lokasi Ini dulu Kang Krishna tanam Ya, dibalik-balik ini Dibalik-balik pohon pisang Biar, apa ya Nggak terlalu panas banget lah Karena Cuaca di tempatnya Kang Krishna itu Panas Nah, kita mau lihat Yuk Gimana hasilnya Nah, ini Ini yang pertama ini Karena kemarin Kang Krishna tanam Tiga Tiga pohon Kita lihat dulu ya Nah, ini ternyata Kayak udah tumbuh besar Sudah lima sentinan Coba kita buka ya guys Pelan-pelan aja Jangan sampai Nyinggol tunas Yang nanti Takut nggak patah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ini guys Dah tambah satu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, ini guys Hasilnya Sekitar 18 hari Dua minggu lebih lah Tunasnya sudah sekian Yang tetap di Sungkep ya guys Ini kita biarkan Biar Tunasnya Kuat dulu Nanti kita pilih-pilih Ya, oke 90 persen Rancangan Apa Mata tunas ini Tumbuh Tunas juga Disini Ini masih kecil Ini tumbuh Yang ini tumbuh Tumbuh Yang ini untuk Topnya juga Tumbuh Oke Yang satu berhasil Kita lihat yang Nomor dua Dan tiga Ini untuk Yang kedua Guys Yang ketua Yang ketua Tanan Mata Nah kalau ini masih kecil ini guys Tapi oke lah Kita buka Ini soalnya Apa Ini kena Kena air penguapan Jadi pembusukan ini Kita buka aja guys Si air yang ini Jangan sampai nyentuh ya Kalau nyentuh tunas Ini bisa busuk seperti ini guys Bisa busuk Jadi agak longgaran lah Oke kita lihat yang satunya Nah ini Kasusnya sama ini Ini plastiknya terlalu kecil kemarin Nyinggol Tunas Oh Nah yang ini rimbun banget guys Sudah banyak tunasnya guys Kita biarkan peduh dulu guys Oke guys Ini hasilnya Jadi tiga-tiganya Berhasil Tumbuh tunas semuanya Dan Supur-supur juga Oke guys Demikian tadi review Untuk bahan bonsai Luar Cara tanamnya seperti itu Cara sungkupnya seperti itu Mudah-mudahan Bisa jadi Inspirasi untuk teman-teman semuanya Khususnya para Pecinta bonsai pemula Yang masih Bingung-bingung Untuk Menggarap Bonsainya Untuk cara tanamnya Silahkan dipraktekan Oke terima kasih Sahabat-sahabat semuanya Yang sudah mampir di channel Kampung Insanu Yang sudah Like Yang sudah subscribe Yang sudah nonton Video-video dari Kampung Insanu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya